selamat siang selamat siang nama lengkap saya dari kelompok tani saya dari kelompok tani desa pemalayan mempunyai dua anggota dua kelompok anggota di pemalayan dan juga di cinta negara sebagai ketua kelompok Pak Amir sebagai apa? ketua di pemalayan nama sebagai ketua kelompok di pemalayan kalau Bapak Bapak ini desa apa nih Pak? kalau ini desa cinta negara Pak cinta negara terus kesamatan cegedug cegedug Bapak petani kentang berapa ini Pak luas kentang kalau disini luasan ada 20 hektare 20 hektare tadi luasan 20 hektare itu berapa kelompok? ada dua kelompok Pak dua kelompok per kelompok berkelompok di belakang di belakang saya ini sekitar satu hektare satu orang satu orang jadi jumlah kelompoknya tadi berapa? ada 30 anggotanya maksudnya? ada sekitar 50 50 iya kalau untuk disini Atlantik sama Granola oh kentang granola terus kalau sekarang udah ke median sama AR08 iya Bapak udah penapanin AR08 kebetulan udah Pak udah dapet berapa Pak? rata-rata rata-rata dari satu hektare dari seribu dari seribu meter ya? berapa? seribu 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 lima kentalan dari seribu ke nol lima kental terus dibibican lagi jadi G1 jadi G1 G2 mungkin kan G0 jadi G2 G0 jadi G2 iya kan turun satu generasi ya lalu ditanami lagi lalu ditanam lagi hasilnya dikemanakan? hasilnya kembali ke Cem kita kerjasama selama ini sulit gak dapat benih? Alhamdulillah sedikit sulit sedikit sulit tapi masih masih kurang Pak saya pemerintahan 500 ribu Cem berarti kebutuhan benih masih kurang ya? kebutuhan benih masih kurang khususnya di AR Pak selama ini punya ada kendala gak? mengenai ini ama atau apa? tanam Alhamdulillah kalau untuk AR tidak terlalu banyak sama yang meninggapnya cuma menutup beberapa ada kayak yang layu itu ada di AR dibandingkan dengan di AR atau Atlantik yang lain jadi ini lebih bagus ini ada keunggulan ada keunggulan kalau secara hitung-hitungan kosnya lebih tinggi mana? lebih sedikit Pak lebih rendah ini? lebih rendah AR sama median? iya karena kita pakai insek ataupun bunginya tidak terlalu banyak Pak oke iya seperti itu tukar lagi sejak kapan Bapak Anand Tentang? saya sejak tahun berapa? tahun 2018 2018 berarti petani millennial ya Bapak ya petani millennial luar biasa nah harapan untuk Pak Menteri apa Pak? kalau harapan untuk Pak Menteri pertama kita membutuhkan beberapa sumber daya dimulai dari sumber daya apa? teknologi teknologi karena di pertanian ini belum ada teknologi yang bisa diaplikasikan mulai dari untuk pengukuran PH itu yang kecil ya Pak? untuk pengukuran PH tanah pengolahan tanah dan lain sebagainya itu banyak Pak oke juga kalau bisa itu masalah pemasaran pemasaran Pak kalau Dinas Pertanian sini gimana? juga ada penyuluhan di Bayongpong ada di Cegidung juga ada di Kecamatan Cegidung cuman penyuluhannya kalau masalah agrik kultura seperti kentang itu kurang baik baik Pak terima kasih atas informasinya kemudian Pak Pak menjadikan petani-petani yang sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa sampai jumpa